Intro Pada video kali ini kita akan bahas spoiler baru untuk episode 188 sekaligus 189 yang telah muncul. Nah pada momen episode 188 tim 7 akan dikejutkan dengan sosok bocah pengguna karma bernama Kawaki. Dan ini telah ditunggu-tunggu oleh para fans Naruto dan Boruto Lovers dengan pertemuan dua bocah yang nantinya akan duel dalam masa depan. Seperti kejadian dalam Boruto episode pertama dimulai. Hal ini bisa terjadi setelah tim 7 dan Katasuke bertemu anggota inerkara Kashin Koji. Ria bertopeng itu bermaksud untuk membunuh Au setelah gagal dalam misinya membunuh Boruto dan rekan-rekannya. Sehingga Kashin Koji turun tangan untuk membantai semuanya. Tapi ini tidak berjalan dengan apa yang dia inginkan. Awalnya Kashin Koji memakai Jutsu, Fuin Jutsu, Kawazunomi dan berniat membakar semuanya. Hanya saja secara mendadak Konohamaru melepaskan Fuin Jutsu tersebut. Yang pada akhirnya duel sengit terjadi. Tapi Konohamaru auto kewalahan karena inerkara yang dihadapinya sekarang jauh lebih hebat. Tai Jutsunya juga bukan kaleng-kaleng. Nah, di momen inilah tim 7 dikejutkan dengan sebuah rasingan Kashin Koji yang sudah tak asing lagi bernama Rasingan. Adu Jutsu bola cakra Konohamaru dan Kashin Koji berlangsung sangat sengit. Konohamaru tak menyangka kalau ada di luar desa bahkan musuh mampu melakukan teknik warisan Jondai Miyokage. Insiden ini membuat tim 7 auto penasaran dengan Kashin Koji. Kemudian Kashin Koji menjawab, Sarutobi Konohamaru, teknikmu bagus tapi perjalanan yang kau tempuh masih sangat panjang. Seketika ada sebuah kata kecil yang menempel ke cucu Sarutobi itu dan meledak menciptakan kewabaran api yang sangat besar. Ini adalah teknik izan Maino Shinka yang biasa dipakai oleh Kashin Koji dalam membantai musuh seperti Victor. Pada beberapa episode sebelumnya, tentu saja Konohamaru auto kepanasan karena kewabaran abadi Kashin Koji. Namun ada sebuah insiden yang luar biasa dasyat dan tak pernah dilihat oleh Soma Shinobi yaitu menyebarnya segel karma Ujumaki Boruto. Ya, ini adalah momen yang terbilang epic sekaligus dirantikan karena kekuatan ini mampu menyerap berbagai ninjutsu. Bahkan finjutsu dan api abadi Kashin Koji auto menghilang seketika karena kekuatan Boruto yang satu ini. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dasyatnya jurus warisan klan Osusuki yang satu ini. Pria bertopeng itu juga takjub melihat karma anak Hokage tersebut. Dia tak menyangka kalau Momosuki memilih anak Hokage sebagai kandita pewaris segel ganas itu. Yang pada akhirnya, Kashin Koji memutuskan untuk mundur setelah melihat kekuatan karma Boruto. Selanjutnya, episode 187 ini diakhiri dengan penemuan sesosok bocah yang pingsan bernama Kawaki. Anjing ninja yaitu Kamaru menemukan bocah tersebut tergeletak hitara. Dan yang mengejutkannya, Boruto melihat telapak tangan Kawaki memiliki segel yang sama dengan miliknya bernama Karma. Jadi bisa dibayangkan, pin 7 dibikin tambah penasaran dengan penemuan bocah yang memiliki kekuatan lain dengan Uzumaki Boruto. Dan kali ini kita akan lihat untuk spoiler Boruto episode 188 sekaligus 189 yang telah muncul. Berikut pembahasannya. Boruto episode 188 memiliki judul Kebangkitan. Dalam spoiler ini berisi tentang sesuatu yang telah terjadi pada Boruto. Kasin Koji yang telah mundur sementara sepertinya memiliki ketertarikan pada fenomena aneh yang baru saja terjadi pada Boruto juga. Tetapi bagaimanapun, Boruto dan rekan satu timnya mampu mengatasi situasi buruk mereka. Ketika mereka berada di tengah-tengah kembali ke desa, Boruto dan yang lainnya kebetulan bertemu dengan seorang anak laki-laki misterius bernama Kawaki. Karena bocah yang pingsan juga tampaknya memiliki segel aneh yang sama di telapak tangannya dengan yang dimiliki Boruto. Mereka menjadi penasaran tentang Kawaki dan tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang latar belakangnya. Tetapi ketika Kawaki terbangun, dia secara terbuka memusuhi Boruto dan rekan satu timnya. Keadaan kemudian berkembang menjadi situasi sensitif. Dan secara mendadak meski bingung dengan apa yang terjadi, Boruto memamerkan segel yang ada di telapak tangannya. Kawaki kemudian menjawab bahwa segel itu disebut karma. Sebenarnya dalam episode 188 minggu nanti akan ada cuplikan tentang diskusi Delta dan Jigen yang sesuai dalam chapter manga. Di sini Delta sedang mencurigai sosok Kasin Koji yang menjalankan misi terlihat diperlambat. Sampai pada akhirnya Jigen menjawab, Kasin Koji memang luar biasa. Dia sangat cerdas dan berbakat. Dibandingkan yang lain, dia memiliki loyal kepada misi sehingga mustahil dia akan mengabaikan sesuatu ketika dia sedang mengerjakannya. Tapi di sisi lain, piria bertopeng tersebut juga cukup aneh. Mungkin ada sesuatu yang telah terjadi dan telah memancing rasa ingin tahunya. Secara mendadak, Delta menedang meja yang sedang digunakan Jigen tersebut karena amarahnya tak bisa dihindari. Tapi pada saat itu juga Jigen mengganti mejanya dengan yang baru memakai kekuatannya. Delta di sini memohon kepada Jigen untuk melihat sosok Kasin Koji yang sedang menjalankan misi dan pemimpin karata sebut menerimanya. Nah, selanjutnya alur kemudian beralih dengan Kawaki yang sedang pinsan. Sarada sangat penasaran kenapa bocah yang tergeletak yaitu Kawaki memiliki pola tanda yang sama dengan Boruto. Dalam episode ini akan menceritakan tentang flashback Kawaki saat Jigen menjadi dirinya sebagai ayah angkatnya. Yang pada akhirnya Kawaki mendadak ngamuk dan Konohamaru menyurut Boruto Sarada Mitsuki menjauh dari bocah asing tersebut. Kawaki selanjutnya terbangun dari tidurnya dan berkata kepada tim 7, Kalian ini siapa? Apa kalian mengejar dari kara? Dan Konohamaru menjawab, kita adalah Shinobi Konohakakure dari desa api. Di tempat yang sama, Kasin Koji sudah ada bersama Delta sedang memantau Wanda atau Kawaki yang mengogol dengan tim 7. Delta juga membawa partner bernama Garou untuk berjaga-jaga sekaligus yang akan menjadi lawan Kawaki nantinya. Alur kemudian berpindah dengan percakapan tim 7 dengan Kawaki. Dalam spoiler ini, Boruto menunjukkan suatu segel yang mirip dengan Wanda Jigen tersebut. Dan Kawaki auto menjawab karma. Tentu saja ini membuat semua auto terkejut bahkan dengan sosok Delta sekalipun. Kawaki kemudian berasumsi kalau tim 7 merupakan suruhan dari organisasi kara. Hanya saja dalam situasi yang sangat tegang dan cukup sensitif, ada sosok lain yang muncul secara mendadak dan itu adalah Garou. Ya, ending dari episode Boruto 188 bisa dipastikan dengan pertemuan sosok Garou yang bakal mulai bertarung dengan Kawaki. Dan kali ini kita juga akan bahas spoiler Boruto untuk episode 189. Berikut pembahasannya. Boruto episode 189 akan memiliki judul Resonansi. Dan cerita ini bakal menjadi kelanjutan dari episode 188 yang belum selesai tentang sosok Kawaki. Ya, spoiler kali ini berisi tentang Kawaki yang disebut sebagai Wanda oleh seseorang bernama Garou. Anggota luar dan kara yang ditugaskan untuk mencoba membawa Kawaki pulang bersamanya. Maka Kawaki dan Garou mulai bertarung satu sama lain. Seluruh tubuh Garou telah dimodifikasi dan dilekapi dengan berbagai alat ninja ilmiah untuk bertempur. Kawaki melawannya dengan memanipulasi lengannya sendiri menjadi berbagai bentuk dan ukuran. Yang merupakan kemampuan yang dikuasai dengan baik. Boruto dan yang lainnya benar-benar tercengang saat mereka menatap pertempuran yang sedang berlangsung di depan mereka. Saat pertempuran sengit berlanjut, Kawaki mulai kelelahan dan akhirnya kewalahan. Yang pada akhirnya Garou berhasil menangkapnya. Namun pada saat itu sesuatu telah terjadi pada tubuh Kawaki. Dan sebagai tambahan sebuah fenomena aneh muncul di dalam tubuh Boruto sekali lagi seperti Kawaki beresonansi dengan Boruto. Episode 189 nanti dapat dipastikan memiliki alat pertarungan satu lawan satu Kawaki dan Garou yang cukup menegangkan. Itu karena disini kita akan melihat seberapa mengerikan kekuatan Kawaki. Memang awalnya Kawaki terlihat masih bocah biasa. Hanya saja dia menunjukkan satu persatu kekuatannya dari tangannya yang dapat berubah ke tangan monster. Tim 7 termasuk Boruto auto kaget melihat kekuatan bocah asing yang ditubuhnya ini. Nah pada momen itu juga kita akan diperlihatkan Seigel Karma Kawaki dan Boruto muncul secara bersamaan. Dan ini disebut dengan resoransi. Sehingga Kawaki yang awal yang terpojok dan cukup kelelahan hampir berhasil Garou tumbangkan tapi tiba-tiba diserang balik dengan kedahsatan Seigel Karma Kawaki. Yang pada akhirnya episode 189 akan berpotensi berakhir dengan pengenalan dua Seigel Karma biru dan merah yaitu Boruto juga Kawaki. Bisa dibayangkan bagaimana keseruan dalam momen episode-episode tersebut. Tentu ini akan sangat ditunggu-tunggu oleh para fans Naruto dan Boruto lovers. Dan itulah pembahasan untuk spoiler Boruto episode 188 sekaligus 189 yang sudah muncul. Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Boruto yang lainnya, tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dan see you next time di next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax